Aku harap takon yuk, aku yakin banget, dari sekian banyak orang yang ada di depanku ini, sehingga videoku ini, mesti ada orang yang tahu ketemu seseorang yang walaupun belum kenal, tapi hatinya begitu makces, adem aurani, penuhulas asih, saja eki kelasnya duur banget. Terus kemudian tatapannya itu penuh wibawa, terus kemudian segala apa yobah satu bunyapun duwe kelas tersendiri. Tatapannya itu tatapan yang penuh menghargai orang lain, penuhulas asih, sehingga iso ngerangkul, sehingga iso seolah-olah iso kan gue jujukan, wah penak banget kita ini yang gue curhat, padahal gue belum kenal. Aku juga yakin, mungkin orang yang westau ketemu, orang yang tiba-tiba, wah terasa kagum banget. Eda ini, orang ini aurani luar biasa banget. Nah, ngerti, kuis siopo. Nah, uang-uang koyangunukwimau, dalam kejawen, kuisebut uang sing duwe weton traing kusumo rembesing matu. Atau uang-uang sing duwe terah weton getih biru, darah biru. Uang-uang sing duwe weton panceng turunane poro jawato, luhuri poro jawato, luhuri poro wang agung, luhuri poro uang-uang sing wadi gedi. Nah, sing diturun ke, kanggu anak putu. Jadi bersyukurlah, yang ketika, kui disangoni karo semesta, dengan weton-weton sing kui mau. Kui ora iso digawi-gawi. Kui jenenge kanugerahan. Ora iso mbok kuare poso, are topo, are nguruntun jembalik, ngantong mudut. Ora bakal iso merke obo kui pinaringan, kui paringan seko sing gawi urib. Kui bebono seko semesta untukmu. Nah, ora iso tembung, ora iso di jaluk, ora iso di mereni. Nah, weton-weton koyangunuk kuih, biasanya panceng dimiliki oleh untuk orang-orang pilihan. Jadi panceng uang sing di weton kuih mau, wis pinilih karo semesta. Jadi ya ora sama meri ketika wetonmu, ora termasuk weton kuih mau. Ora apa-apa, uang rezeki ini kibet-beto, bahwa mungkin ada orang yang diberi panceng bekal, sanggu weton sing koyangunuk kuih mau, eh, ada uang sing diparingi karakter, sing diparingi sikap, sikap mental, padangan hidup, ya meh podo karo kuih. Ora apa-apa, sama saja. Terima kanti apik, terima kanti ikhlas. Nah, mesti wedo penasaran toh, weton-weton opo wae, sing panceng diparingi kanugerahan, karo semesta ini menjadi wang weton, sing bisa masuk dalam klasifikasi, traingkusumor mesing matu, weton getih biru, wetoning pororojo, pororatu, porobangsawan zaman wien, weton yang penuhur sing paling luhur. Nah, weton opo wae. Tapi sebelumnya, iki meng, kelompok kudewi, kelompok menurut kudewi, menurut pemahaman kudewi. Jadi, ketika wetonmu, ora katut kesebut, ya orasah nesu, orasah baper, iki meng omongani bako wae. Buk menawa sinawasawatanmu, orang kesebut, nanging semesta tetap mengingi awahmu, watak sing api, watak sing luhur, iso dadi contoh, iso dadi papadang, iso dadi, wetlingin, iso ngungip, uang akeh, iso dadi sumur, sing dadi jukani, uang sing gulek banyu. Ya, ngonobu ya. Yuk, watak apa wae? Yuk, mulai saiki. Nomor siji. Nomor siji. Senen paing. Senen pon. Senen wagi. Selosopon. Selosopaing. Selosowagi. Rebo pon. Kemis keliwon. Jumat keliwon. Jumat legi. Dan terakhir, satu legi. Nah, kuih watak watak sing pancen, di pari, karus semesta, menjadi traing kusumor, rembe sing matu, watak ketih biru, watak ning perluhur, watak ning perroco, watak ning perratu, sing duwe sifat kamulian yang kesang, sing disifat, landuwe, hal-hal sing iso, dadi, opoyo, dadi tuladan, dadi pepadang, dadi sumber pertolongan, dadi sumber jujukan, bagi orang lain, bersyukurlah, yang awakmu, termasuk watak ku, yang tidak termasuk, di pari, orapopo, rasa gelo, merko opo, merko semesta ku maha adil, semesta ku pancen, wis maringi, sesuai dengan catai masing-masing, yang watak mu ada di luar watak itu, semesta pasi nyangoni, awakmu dengan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang lain, entah itu seko perbuatanmu, seko karmamu api, seko apapun itu, yang bisa menjadikan awakmu, juga menjadi jujukan, atau tempat orang mencari bantuan, orang yang iso dipercoyok, wong sing iso menjadi tempat jujukan, jaluk itu long, wis ngonowayo, rahayu. Hai guys, jangan lupa, like, komen, dan subscribe channel, Hendrikimbyong, mantap! Sampai jumpa, cinta dan subscribe dan subscribe Terima kasih.